DPRD Jawa Barat Menyatakan pihaknya harus melakukan reses mulai 5 hingga 16 November 2020 Hal tersebut untuk melihat kondisi di lapangan Seperti persiapan rumah sakit hingga keadaan ekonomi masyarakat di bawah saat pandemi COVID-19 Menurut oleh Soleh, reses tersebut pun menyangkut pembahasan APBD 2021 Yaitu untuk mensinkronkan kerencana tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dengan kondisi di lapangan Jadi rasa-rasanya ini penting, kalau tidak reses kami juga salah tidak tahu kondisi Apa yang harus kami lakukan, perjuangkan Utamanya ini menyangkut soal pembahasan APBD 2021 Nah ini kan harus sinkron Apa yang direncanakan oleh TAPD dengan kondisional di lapangan Apakah ini sinkron sesuai tiga, baik titik jumlah maupun waktu Coba, mau dibantu saja lah bahwa rakyat menunggu informasi dari kami Jadi jangan, oh reses menghambur-hamburkan uang, cek sahamburkan buit Rakyat gunung buat, hasil saja Oleh Soleh pun menegaskan dalam reses tersebut Pihaknya tidak memanggil orang banyak Tapi dibatasi hingga 25 orang Sesuai protokol er kesehatan dari gugus tugas COVID-19 Budi Hartati, Bandung TV